hai oke guys jadi kita akan membuat ini apa tampilan live tiktok kita agar lebih bagus agar lebih menarik ya pertama kita tangkap jendela dan aplikasi VTubernya ya Oke sudah kita tambahin gambar gambar supaya barusan sedikit kita gedein sudah lalu kita buat untuk menambahkan gamenya akhirnya di tengah Oke sudah lumayan lalu untuk menambahkan overlay kita bisa langsung ke divinity ini kita tinggal copy aja copy langsung kita tambahkan ini supaya biar enggak gede-gede banget kita kasih ukuran 2.500 100 sudah guys oke sudah lalu terserah kita bisa tambahkan apalagi misalnya goals ini kita bisa tinggal copy tambahkan lagi seperti tadi pasti disini tambahkan sudah kita nanti 1500 ini kita kasih nama supaya gampang ya terus lalu kita menambahkan notifikasi supaya lebih menarik kita bisa ke langsung ketik finiti kita ke action dan event oke jadi disini kita bisa edit semisal ada orang yang kita bisa pakai apa animasi bebas misalnya ini juga bisa pilih ini juga bisa pilih tapi saya pakai ini gua pakai ini udah gua download dari ilisa oke oke dan ini untuk penampakan ini semua kita harus bedain screennya ini 1234 supaya animasi ketika ada yang full atau ke gift itu gak gak bebarengannya Oke ini setelah semesta offline kita bisa di screen satu tadi kan follow kita copy aja Hai langsung kita tambahkan seperti tadi setelah disini lalu ditambahkan lagi apa like-like ini kukasih Hai animasi like ini oke jangan lupa screennya ya kita bedain 123 ini tiga tsep sudah tiga nih lalu kita ke screen tiga copy link address kita tambahkan lagi seperti tadi Hai nah kita taruh sebelah kanan eh apa tadi Ju lagi like bisa kita coba dulu ini ini dia keluar seperti ini kalau kita bebas kita bisa tambahkan apalagi habis jadi si peternya media share mungkin Oh ini Hai top 10 Ayo kita bisa tambahkan hai 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 guys kita langsung pasta aja disini seperti itu sih udah sih seperti itu dan jangan lupa kalau kalian sudah live live ini kalian tekan connect live ya guys ketika kalian sudah live di live studio kalian bisa tekan connect to tiktok live jadi seperti itu cara agar live streaming kalian bisa lebih menarik sedikit lebih menarik untuk disini kalian bisa edit-edit sendiri gimana follow give like subscribe dan masih banyak lagi nih kalian bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan kalian Oke agar tidak panjang-panjang lagi videonya kita saya akhiri sampai sini dulu dan sampai ketemu video berikutnya jangan lupa untuk subscribe like dan share ke temen-temen kalian ya jangan